Pada masa pandemi koronavirus ini, untuk memutuskan mata rantai penyebarannya adalah dengan berdiam diri di rumah atau stay at home. Untuk itu, atlet yang berlatih juga dianjurkan untuk latihan di rumah dengan pengawasan online oleh pelatih. Saya sarankan pada masa pandemi koronavirus ini, atlet hanya mengutamakan untuk memelihara tingkat kebugaran dan motor skill yang sudah dipunyai. Indari latihan berlebihan atau latihan terlalu keras, karena latihan terlalu keras akan menurunkan daetan tubuh sehingga atlet mudah terpapar infeksi sampai 72 jam setelah latihan. Untuk menjaga kebugaran, seorang atlet harus melakukan latihan fisik frekuensi 4-6 kali per minggu, intes terlatihannya 72-87% rejumat maksimal, durasinya 45-60 menit, sedangkan tipe latihannya bisa latihan kardio, weight training, dan fleksibiliti. Terima kasih telah menonton!